Api di Bukit Menoreh buku 7 part 4 dengan Lord Chow Chow 2025 Kita lanjutkan petualangan Untara dan Agung Sedayu Dimana Untara yang telah dilukai akan mengatakan siapakah yang melukainya kepada Agung Sedayu dan Widura Tetapi Widura sendiri tidak ada di ruangan sehingga ia harus menunggu dulu sebelum mengatakannya kepada Sedayu Ya memang harus dilakukan secepatnya Kalau ia tahu aku belum mati dan masih dapat mengatakannya Maka ada kemungkinan ia akan segera kembali Ya, ya saat Agung Sedayu tidak sabar Anak itu adalah Sindhati He? Alang kata penganjatnya Agung Sedayu Sindhati ulangnya Bagaimana mungkin? Bukankah ia berada di sayap yang lain? Sayap itu telah bergabung dengan induk pasukan Ketika kami mengejar lawan Dan ternyata Sindhati telah melanjutkan rencananya sendiri Ditinggalkannya anak buah Untuk berbuat menurut rencananya Aku terkejut ketika tiba-tiba ia mengamit aku Tetapi aku tidak mendapat kesempatan Aku berpaling pada saat pisaunya menembus menggunggu Tetapi aku tidak segera pingsan Pukulannya lah yang menyebabkan aku tidak tahu apa yang lagi yang terjadi Tetapi Tuhan mahal besar Aku ternyata diselamatkan olehnya Dengan lantaran kita numetir Ternyata gigi Agung Sedayu gemertak Namun ketika ia masih ingin mengajukan pertanyaan lagi Dilihat nafas kakaknya agak menjadi cepat Kakang Panggil Agung Sedayu Untara membejamkan matanya Dicobanya untuk mengenangkan hatinya Disadarinya Bahwa ia masih belum dapat terlalu banyak bicara Karena itu katanya Aku akan beristirahat Katakanlah hal ini Kepada Paman Widura Agung Sedayu tidak menjawab Tetapi dagadanya Seakan-akan hampir meledak Dilihatnya kakaknya menarik nafas dalam-dalam Dan sekali lagi untara itu berdesis Aku masih terlalu lemah Kini kepala aku terasa agak pening Aku akan mencoba tidur lagi Tidurlah kakang Jawab Agung Sedayu Tenangkan hatimu Biarlah Aku yang selesaikan persoalan sindati Jangan seorang diri Desis untara Tetapi Agung Sedayu tidak menjawab Hatinya sudah tidak dapat ditahannya lagi Meskipun selama ini sindati baginya Seakan-akan hantu yang selalu mengejarnya Kemana ia pergi Namun hantu itu kini sama sekali tidak lenagi Menakutkan baginya Karena itu Maka demikianlah kakaknya menjamkan matanya Dan mencoba untuk tidur Cepat-cepat Agung Sedayu Beringsut surut Dan dengan tergesa-gesa Ia meloncat keluar peringitan Sedemikian tergesa-gesa Sehingga ia lupa menyandang pedangnya Yang telah diletakannya Di samping membaringan kakaknya itu Di pendapa Dengan anak Agung Sedayu Mencari sindati Namun di sudut pendapa itu Tak dilihatnya seseorang Karena itu Dengan berlari-lari turun ke halaman Ia langsung Dicarinya di belakang rumah Namun Di belakang rumah itu pun Tadi temunya sindati Ia tak mendengar Sekar mirah mengumpat-ngumpat di situ Karena itu Ketika ia melihat gadis itu Menjengukkan kepalanya di pintu Dengan serta-merta Ia bertanya Mirah Kemana kak sindati Kenapa kau mencari sindati Berkata sekar mirah Kenapa tidak mencari aku Aku tergesa-gesa mirah Apakah kau sangka Aku menyembunyikan sindati Tidak Tetapi bukankah kau tadi Bercakap-cakap dengan sindati di sini Barangkali kau tahu kemana ia pergi Sekar mirah menggering Sambil tersenyum Bahkan kemudian ia melangkah keluar Biarlah sindati pergi Menurut kehendaknya saya sendiri Apakah kita berkepentingan atasnya Aku berkepentingan Aku tidak Mirah Aku sudah menjadi jengkel karenanya Aku sekarang sedang dihadapkan Pada suatu keharusan Untuk menemukannya Dimana ia sekarang Sekar mirah Menurutkan keningnya Dilihatnya Wajah Gungsdayu Bersungguh-sungguh Karena itu Maka Ia tidak mau bergurau lagi Jawabnya Mungkin ke sungai Mungkin ke perapatan Agusdayu berpikir senyenak Apakah kepentingan sindati Ke perapatan Yang paling mungkin baginya Adalah pergi ke kali Di sebelah ujung halaman Kademangan itu Sebuah kali yang tidak sedemikian besar Yang akhirnya seakan-akan hampir kering Di musim kemarau Agusdayu itu pun Tidak berkata-kata lagi Dengan tergesa-gesa Ia berjalan menuju ke kali Tempat beberapa orang Laskar pajang Sering mandi Dan mencuci pakaiannya Namun saat itu Masih terlalu pagi Belum ada seorang pun Yang pergi ke sana Selain Agusdayu Yang sedang mencari sindati itu Kitanu, Metir Dan Widura Setelah sesuci Segera bersembayang Ketika mereka menengok Untara Dilihatnya anak muda Yang sedang terluka itu tidur Karena itu Maka Kitanu, Metir Tidak mendekatinya Sehabis sembayang Mereka berdua duduk kembali Di atas tikar pandan Dan kembali menengguk Air yang masih hangat-hangat kuku Dimanakah Sedayu? Desi Swidura Ya Dimana anggir Sedayu Saat Kitanu, Metir Mula-mula mereka menyangka Bahwa anak muda itu Sedang sesuci di belakang Tetapi setelah ditunggu Beberapa lama Maka Agusdayu tidak datang juga Meskipun demikian Mereka sama sekali tidak menaruh Syak Bahwa Agusdayu Sedang pergi mencari sindati Karena itu Maka Widura itu Masih saja duduk dengan tenangnya Bersama dengan Kitanu, Metir Sekali Kitanu, Metir itu berdiri Didekatinya untaranya Kembali jatuh terdikur Karena lemahnya Dirabahnya dadak Anak muda itu Sambil berguman Penafasannya menjadi bertambah baik Mudah-mudahan Ia dapat segera memiliki Kesadarannya Sepenuhnya kembali Dalam keadaan sekarang Maka Anggar Untara Kadang-kadang masih menjadi Pening dan berkunang-kunang Mudah-mudahan Saat Widura Mulai besok Anggar Untara harus banyak minum obat Terramuan Sehingga badannya akan menjadi segera Kuat kembali Obat-obatan yang dapat mengganti darahnya Yang sudah terlalu banyak mengalir Seperti yang pernah dialaminya dahulu Widura mengangguk-anggukkan kepalanya Tiba-tiba ia teringat oleh obat yang diberikan oleh Sindhati Karena itu maka katanya Bagaimana dengan obat yang diberikan oleh Sindhati Kita numertir Mengerutkan keningnya Sesaat ia berdiam diri Tampaklah ia menjadi ragu-ragu karenanya Bagaimana? Resak Widura pula Kita numertir mengangguk-anggukkan kepalanya Namun sesaat Tampak wajahnya menjadi tegang Dan akhirnya menjawab Maaf Nger Apakah aku boleh berkata sebenarnya? Ya tentu Salat Widura heran Perlahan-lahan diraihnya obat dari Sindhati Yang diletakkannya di samping kaki pembaringan untara Sekali lagi obat itu dibukanya Dan ditunjukkan kepada Widura Obat ini sangat berbahaya Nger Kenapa? Bertanya Widura heran Sekali kita numertir memandang kedua pintu yang terbuka Namun kemudian kepalanya itu ditundukannya Widura menjadi heran Melihat sikap kita numertir itu Karena itu ia mendesaknya Kenapa obat itu sangat berbahaya Kiai? Kita numertir berpaling ke arah untara yang masih tertidur Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya Ia bergumam Untunglah bahwa obat ini belum menyentuh lukanya Kalau Angger pernah melihat Ini adalah salah satu jenis warangan Yang akan dapat mempengaruhi peredaran darah Heh! Widura terkejut mendengar keterangan ini Ini warangan Berkata kita numertir Akan dapat membekukan darah Sehingga cairan darah Angger untara Akan bergumpal-gumpal Dan menyumbat jalur-jalur nadinya Jadi Kata Widura terputus di kerongkongannya Namun kita numertir Sudah dapat menangkap maksudnya Karena itu Maka ia menyahut Yah! Ternyata Angger untara Benar-benar akan dibunuhnya Terasa keringat dingin mengalir di tubuhnya Tiba-tiba teringatlah Widura Kepada peristiwa yang pernah dialaminya sendiri Sindati Dan Kitamba Kudi Pernah akan membunuhnya pula Sehingga karena itu Dengan serta-merta ia berkata Kalau begitu Maka luka untara itu pun Pasti dibuat oleh Sindati Kita numertir terdiam sesaat Kemudian jawabnya Mungkin Gir Adalah mungkin sekali Tubuh Widura itu menjadi gemetar Karena karenanya Perbuatan itu benar-benar Tidak dapat dimaafkan lagi Sindati benar-benar Tidak dapat dilunakan hatinya Nafsunya Untuk segera menanjak Ketingkatan-tingkatan yang lebih tinggi Telah mendorongnya Untuk berbuat hal Yang kadang-kadang Tidak dapat dimengerti Dengan demikian Maka anak muda itu Telah kehilangan Segala tata cara Dalam peradaban manusia Bahkan Sindati itu Telah sedemikian Sampai hati Untuk melenyapkan Kawan sendiri Membunuhnya Untuk segera dapat Menempati kedudukannya Widura itu pun Menjadi marah Bukan Buatan karena itu Maka segera ia berdiri Diambilnya pedangnya Dan disangkutkan Di pinggangnya Akan kemanakah Anggir Widura ini Bertanya Kitanumetir Aku harus menemui Sindati Anak ini Harus dalam Pengawasan yang lebih baik Kali ini untara Besok aku Dan lusah Agung Sedayu Kitanumetir Mengangguk-anggukkan Kepalanya Namun ia pun Berdiri juga Widura yang telah Siap untuk berbuat Apapun juga Memerlukan Menjenguk sesaat Dilihatnya Anak muda itu Membuka matanya Ketika dilihatnya Widura Maka desisnya Dugaan kita Memetir Dan paman Adalah benar Aku mendengar Apa yang kalian Percakapkan Aku telah Mengatakan Kepada Agung Sedayu Kembali Widura terkejut Dimana Sedayu sekarang Aku sudah Menyuruhnya Mengatakan Kepada Paman Widura 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 Menggigit Bibirnya Ada sesuatu Yang tersimpan Di hati Agung Sedayu Terhadap Sindati Seperti minyak Yang tersekat Di dalam Bumbung Kini ternyata Ada api Yang menyambarnya Sehingga Minyak itu Pasti akan Menyala Dan Bumbungnya Akan Meledak Karena itu Maka Widura Widura Ia menjadi Cemas Beberapa Orang Yang melihat Widura Menyandang Pedangnya Bertanya-tanya Di dalam Hati Widura Itu Di kademangan Hampir Tidak Pernah Membawa Pedangnya Dalam Keadaan Biasa Namun Kini Pedang Itu Tergantung Di Sementara Itu Agung Sedayu Yang berlari-lari Kekali Di hujung Halaman Dengan Gelora Kemarahan Yang menyala Di dadanya Tiba-tiba Terkejut Ketiga Pada Keremangan Pagi Ia melihat Dua sosok Tubuh Berjalan Ke arahnya Namun Tiba-tiba Sesok-sok Di antaranya Segera Lenyap Yang Yang tinggal Kemudian Adalah Sindhati Agung Sedayu Tidak Sempat Berpikir Dan Bertanya Siapa Kau Orang Yang Satu Itu Yang Kemudian Bersembunyi Namun Yang Ada Di Dalam Hatinya Adalah Kemarahan Yang Menyala-nyala Dengan Serta Merta Maka Agung Sedayu Berteriak Kau Telah Berusaha Ruka Yang Dideritanya Sindhati Terkejut Jawabnya Siapa Bilang Untara Sendiri Omong Kosong Untara Belum Sadar Jangan Ingkar Aku Sudah Tidak Mempunyai Pilihan Lain Sekarang Sindhati Itu Mengerutkan Keningnya Namun Tiba-tiba Tertawa Bagus Katanya Aku Yang Berusaha Membunuh Untara Sekarang Aku Harus Membunuh Agung Sedayu Agung Sedayu Tidak Menjawab Segera Meloncat Maju Dan Menyerang Sindhati Sejadi-jadinya Sindhati Benar-benar Terkejut Menerima Serangan Yang Tiba-tiba Itu Karena Itu Maka Tidak Segera Dapat Mengelak Dengan Cepatnya Ia Berusaha Memusnahkan Serangan Agung Sedayu Itu Dengan Menyilangkan Kedua Tangannya Menyambut Tangan Agung Sedayu Pada Saat Itu Agung Sedayu Maka Kekuatannya Pun Seakan-akan Bertambah Tambah Juga Sehingga Kemudian Terjadi Suatu Benturan Yang Dasyat Diantara Keduanya Benturan Kekuatan Antara Agung Sedayu Yang Melontarkan Kemarahannya Meledak Dengan Kekuatan Sindhati Yang Tegak Seperti Batu Karang Demikian Maka Kedua Kekuatan Itu Telah Melemparkan Keduanya Sehingga Masing-masing Terpental Dan Jatuh Terbanting Di Atas Tanah Namun Mereka Terguling Maka Mereka Segera Meloncat Berdiri Dan Siap Kembali Untuk Mempertahankan Diri Masing-masing Agung Sedayu Yang Sama Sekali Tidak Dapat Mengekang Dirinya Karena Kemarahannya Segera Menyerang Kembali Serangannya Langsung Mengarah Ke Titik-titik Yang Sindati Yang Selama Ini Merasa Tersisikan Karena Kehadiran Agung Sedayu Baik Oleh Widura Orang-orang Sakal Putung Lebih-lebih Sekar Mirah Namun Usahanya Untuk Memancing Perselisihan Selalu Gagal Maka Kini Ia Terlibat Dalam Suatu Perkelahian Dengan Agung Sedayu Karena Itu Maka Kesempatan Ini Harus Dipergunakan Ia Harus Bertempur Sampai Rampung Mati Atau Mematikan Apalagi Agung Sedayu Ternyata Telah Mengetahui Bahwa Dirinya Sebenarnya Yang Telah Berusaha Membunuh Untara Dan Sindati Tidak Dapat Mengingkarinya Kalau Itu Dikatakan Oleh Untara Sendiri Meskipun Demikian Sindati Menyesal Kenapa Ia Tidak Dapat Menusuk Anak Muda Yang Dapat Kepercayaan Langsung Dari Kegede Pemanahan Itu Sekaligus Sehingga Untara Itu Masih Sedayu Sudah Mati Disini Maka Ia Dapat Pula Membunuh Untara Nanti Pada Suatu Kesempatan Mudah Mudahan Obatnya Itu Diusapkan Pada Luka Itu Kalau Demikian Maka Untara Itu Pasti Akan Mati Tetapi Kalau Tidak Kalau Gagal Kalau Rencana Itu Gagal Sindati Mengeram Maka Untara Pasti Akan Mati Tetapi Kalau Tidak Kalau Rencana Itu Gagal Sindati Kisahnya Sebagai Prajurit Pajang Akan Berakhir Kalau Ia Berhasil Membunuh Agus Dayu Dan Untara Apakah Tidak Orang Orang Lain Yang Akan Menuntutnya Sekali Lagi Sindati Mengeram Kegagalannya Terletak Pada Kegagalan Membunuh Untara Sehingga Persoalan Ini Menjadi Berlarut Tetapi Meskipun Demikian Ia Tidak Dapat Mengingkari Ia Sudah Langsung Berbuat Dengan Sementara Tidak Dengan Senjatanya Tetapi Dengan Pisau Yang Lain Kini Tangannya Telah Berbekas Darah Karena Itu Maka Apapun Yang Dihadapinya Ia Tidak Akan Ingkar Sedangkan Agung Sedayu Pun Telah Menyimpan Dendam Yang Membara Di Dalam Dirinya Sejak Ia Hadir Di Sangka Putung Maka Ia Telah Merasakan Bahwa Seorang Ini Sama Sekali Tidak Senang Melihat Dikurung Di Dalam Peringitan Anak Muda Ini Pula Yang Telah Berusaha Membunuh Kakaknya Sampai Saat Itu Kakaknya Adalah Orang Yang Paling Baik Yang Dikenalnya Orang Yang Selalu Melindunginya Dalam Setiap Kesempatan Orang Yang Tidak Pernah Menyakiti Hatinya Orang Yang Telah Menggantikan Ibu Bapaknya Kini Orang Yang Bernama Sindhati Itu Akan Membunuh Kakaknya Itu Karena Itu Maka Segenap Kemarahan Dan Dendam Tertumpah Kepadanya Kepada Sindhati Demikianlah Maka Pertempuran Itu Menjadi Seru Sekali Masing-masing Telah Menempahkan Segenap Tenaganya Dalam Luapan Kemarahan Dan Dendam Masing-masing Sudah Tidak Dapat Lagi Melihat Kemungkinan Lain Daripada Membunuh Atau Dibunuh Agus Dayu Yang Banyak Sekali Mempunyai Persimbangan Pertimbangan Itu Sakan Akan Telah Memegu Tetapi Ternyata Bahwa Sindhati Memiliki Pengalaman Lebih Luas Dari Agus Dayu Meskipun Persiapan Persiapan Di Dalam Diri Agus Dayu Telah Cukup Banyak Untuk Menghadapi Murid Kitan Pakudi Namun Ada Beberapa Kelebihan Dari Sindhati Atas Agus Dayu Karena Itu Maka Tampaklah Bahwa Sindhati Mempunyai Kesempatan Kesempatan Yang Lebih Baik Dari Agus Dayu Namun Meskipun Demikian Agus Dayu Memiliki Keadaan Yang Tidak Dimiliki Oleh Sindhati Agus Dayu Yang Sakan Akan Menyimpan Dan Menahan Glora Yang Menyabari Dada Karena Keadaannya Maka Tiba-tiba Ia Kini Selalu Berangan Untuk Menjadi Seorang Yang Pilih Tanding Seorang Yang Tak Terkalahkan Namun Setiap Yang Menyelumbunginya Tiba-tiba Dia Dihadapkan Pada Persoalan Yang Langsung Menyentuh Perasaannya Yang Paling Dalam Sehingga Dengan Demikian Maka Agus Dayu Itu Seakan Akan Benar-benar Sebuah Bumbu Minyak Yang Terbakar Meledak Dengan Dasyat Karena Itu Maka Tandangnya Pun Menjadi Tidak Mentu Ia Telah Kehilangan Kemungkinan Untuk Mempertimbangkan Setiap Geraknya Hanya Satu Yang Ada Di Dalam Hatinya Membinasakan Sindhati Oke Sampai Disini Dulu Bagaimana Hasil Pertarungan Sindhati Dan Agus Dayu Dan Apakah Myudura Mampu Hadir Tepat Waktu Dan Siapakah Orang Sebelumnya Bersama Dengan Sindhati Sebelum Agus Dayu Datang Dan Saat Ini Sedang Bersembunyi Kita Check It Out Di Kesempatan Berikutnya